Yesus kelahirannya diceritakan Tetapi masa-masa setelah umur 12 tahun itu seolah-olah hilang Sampai kira-kira umur 30 tahun Itulah yang oleh para penulis barat disebut the lost years of Jesus Christ Tahun-tahun kehidupan Yesus yang hilang Karena Alkitab kenapa tidak mencatat antara Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 tahun Terkadang lucu juga ya melihat tingkah para pendeta seperti ini yang masih bertanya-tanya tentang Tuhannya Dan yang lebih lucunya lagi isi Alkitab mereka Dimana Yesus sebagai tokoh sentral malah kehidupannya hilang dan tidak pernah tercatat di dalam Bible Tetapi saat jenazah Tuhannya itu hilang malah dicatat oleh Bible Coba kalian simak ya biar kami bantu jelaskan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat abisial dimanapun berada Semoga kalian selalu dalam jadikan Allah ya Nah kali ini kita akan membahas tentang topik kemana kisah Yesus di usia 13 sampai dengan perat 30 Kenapa tidak tercatat dalam Bible sementara Yesus adalah tokoh utama atau tokoh sentral di dalam Bible itu sendiri Dan bahkan banyak ayat yang dimisbatkan kepada mulut Yesus Siapapun pastinya akan heran dan tidak percaya terhadap konsep agama ini Karena bagaimana mungkin kehidupan Tuhan yang katanya pencipta manusia bisa hilang dari peredaran Tapi mereka masih percaya dan pedeta ini sampai kebingungan Padahal hal itu justru hal yang sangat urgent yang sangat penting ya dalam kekristenan Nah kalau itu penting kenapa Alkitab melalaikan itu Pola pikir semacam ini muncul karena memahami sejarah Israel dari sudut pandang orang modern Nah kenapa antara umur 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak dicatat dalam Alkitab Disebutkan di dalam sebuah traktat ya Traktat itu tulisan para rabi Yahudi yang mendokumentasikan tradisi mereka selama ribuan tahun Ben Khamis Sanim La Mikra Pada usia 5 tahun Orang Yahudi harus belajar kitab suci Mulai dari baca hurufnya umur 5 tahun itu Alef, Bet, Gimel, Dalet itu umur 5 tahun Makanya disebut Ben Khamis Sanim La Mikra Mikra itu artinya seluruh kitab suci Tapi dari dasarnya dulu Lalu pada umur 10 tahun Ben Esher La Misnah Belajar Misnah lebih dalam lagi Misalnya Kemudian pada usia Ya ini 13 tahun di zaman Yesus usia 12 tahun Ben Khamis Esreh La Talmud Jadi pada usia 15 tahun Dia belajar Talmud Tapi sebetulnya pada usia 13 tahun Belajar hukum Jadi menjadi anak hukum Misfot, Bar Misfah Ketika umur 12 tahun itu Mereka naik ke Bema Naik ke tempat yang lebih tinggi Disitulah dia menerima kok hukum Torat Nah karena untuk Bar Misfah itulah Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Yusuf kebaid suci Karena sejak umur itu Yesus menerima kok hukum Torat Karena Yesus secara manusia Sebagai orang Yahudi Baru kemudian tadi yang saya sampaikan Pada umur 15 tahun Belajar Talmud Jadi itulah yang kami maksud Betapa lucunya logika pendeta ini Harus kalah dengan logika berpikir Anak umur 6 tahun yang cerdas ini Yang menjadi tajuk utama bukan Yesus sebagai manusia Tetapi Tuhan kenapa harus belajar Dan coba mari kita bandingkan Bagaimana logika pendeta kawakan ini Dengan logika anak kecil yang baru berumur 6 tahun Manakah diantara mereka Makhluk Allah yang lebih waras secara berpikirnya Tahun-tahun kehidupan Yesus yang hilang Mulai dari baca hurufnya umur 5 tahun itu Aleph, Bet, Gimel, Dalet itu umur 5 tahun Tapi dari dasarnya dulu Lalu pada umur 10 tahun Belajar misnah lebih dalam lagi Kemudian pada usia 13 tahun di zaman Yesus Usia 12 tahun Ketika umur 12 tahun itu Mereka naik ke Bema Naik ke tempat yang lebih tinggi Disitulah dia menerima kok hukum Torat 13 tahun belajar hukum Jadi menjadi anak hukum Pada umur 15 tahun Belajar Talmud Jadi pada usia 15 tahun Dia belajar Talmud That's a great question So how can you learn more and more about himself Because it's said Jesus grew up Can you learn more and more about God His father Well because when Jesus came down to earth He grew up as a regular human being too So he would read the Bible And that kind of thing So he would learn more and more about himself He would learn more and more about myself sometimes Pikiran dan perasaan si anak kecil ini Tidak bisa dipungkiri sangat luar biasa ya Akalnya tentu saja menentang apa yang dijelaskan oleh ayahnya Sebenarnya dia ingin tertawa Tetapi ditahan karena menjaga perasaan ayahnya Sebab perkataan ayahnya itu sama konyolnya Dengan argumen dari pendeta kawakan Bambang Nur Sena ini Ada tujuh pertanyaan yang insya Allah Akan membuat kalian menjadi seorang mu'alaf Mari kita sama-sama bermain logika ya Yang pertama Bagaimana mungkin separuh dari kisah kehidupan si Tuhan ini Malah hilang dan tidak tercatat di dalam Bible mereka Kemudian yang kedua Bagaimana mungkin Tuhan malah kembali belajar Dengan kitab ciptaannya sendiri Dan yang ketiga Bagaimana mungkin Tuhan belajar tentang dirinya Dan yang keempat Bagaimana mungkin Tuhan yang ada di bumi Berdoa kepada Tuhan yang ada di langit Kemudian yang kelima Bagaimana mungkin Tuhan digendong sana sini Oleh iblis ciptaannya sendiri untuk dicobai Kemudian yang keenam Bagaimana mungkin Tuhan butuh makan, minum, tidur, dan bernajis Apalagi bisa mati sampai tiga hari lamanya Sementara yang paling berpotensi membuka akal logika kalian adalah pertanyaan yang ketujuh Bagaimana mungkin Tuhan yang katanya mahasuci Malah berdusta kepada manusia Karena dia mengaku-ngaku sebagai utusan Padahal katanya dia itu adalah Tuhan Nah dari ketujuh pertanyaan ini Tentunya masih banyak lagi jutaan pertanyaan Namun apakah Tuhan kalian berdusta Atau justru nenek moyang kalian lah yang mengada-adakan dusta terhadap Yesus Dengan pena palsu penyuratnya Coba kalian jawab dan renungkan ya Dan setelah itu mari kita lanjut Penjelasan tentang Tuhan umat Kristen Yang tentunya di luar nalar dan logika manusia Pada umur 15 tahun belajar Talmud Pada umur 18 tahun usia untuk kanopi Kanopi itu kanopi pernikahan Usia 18 tahun itu orang Yahudi biasanya usia minimum untuk dia menikah Umur 18 tahun baru kemudian Umur 20 tahun Ben Esrim Lirdov Umur 20 tahun itu usia dimana seorang Yahudi Itu dianggap cakep untuk mencari kerja Mencari pekerjaan Karena secara fisik dia sudah dianggap memenuhi syarat Makanya di Israel modern ini Wajib militer umur 20 tahun Kemudian setelah umur 20 tahun Umur 30 tahun baru muncul Ben Selosim Lakoa Pada umur 30 tahun dia dianggap usia yang memiliki kekuatan Ya usia 30 tahun Sebelum itu tidak boleh muncul Umur 20 tahun ngajar gak boleh Umur 30 tahun dia boleh ngajar di depan umum Itu ketentuan dari kebudayaan orang Yahudi Umur 40 tahun dia disebut sebagai usia untuk binah, bijaksana Baru umur 50 tahun Ben Hamisim La Etsha Usia untuk orang bisa didengar nasihatnya Maka ketika Yesus mengatakan Abraham Bapamu melihat hariku Dan dia bersuka cita karena ia telah melihatnya Apa kata orang Yahudi? Umurmu belum sampai 50 tahun Bagaimana kamu menyatakan hal itu? Kenapa? Kamu belum usia 50 tahun yang layak Didengar nasihatmu Karena usiamu baru 30an tahun Bagaimana kamu mengatakan hal itu? Itu karena memang ada dokumennya Dimana orang Yahudi Itu boleh memberi nasihat Didengar fatwanya Didengar petuanya Ketika umur 30 tahun Makanya ketika sensus bangsa Israel Di Padanggurun Dikita bilangan Ambilah anak-anak Antara usia 30 tahun Sampai 50 tahun Bertugas di kemah Cuci Ya kan? Karena apa? Itu ada usia-usia yang sudah Dijadikan patokan oleh orang Yahudi Dari abad ke abad Mulai dari zaman Musa Sampai hari ini Agama Kristen ini Ibarat pepatah Kalau ada yang mudah Kenapa? Harus mencari-cari yang sulit Karena pada dasarnya Ajaran Yesus sudah benar Bahwasannya Dia hanya seorang hamba Yang tercipta dari Mujizat Sebagaimana yang kejelasan Allah Yang Maha Esa Di dalam Al-Quran Agar Bani Israel tidak kebingungan Namun kedatangan Kristen Justru malah membingungkan umat Orang-orang Yahudi Menolak Yesus Bukan karena Mengira Yesus itu adalah Tuhan Tetapi karena mereka itu Sudah terbiasa Membunuh para utusan Atau nabi-nabi Allah Hal itu sudah Dijelaskan Allah Di dalam Matius pasal 23 Ayat 30 Dan Al-Ma'idah Ayat 70 Tentang kedatangan Agama Kristen Yang menjadikan Yesus Tuhan Dengan merubah Kitab mereka Yang sekarang ini Sebab itu Turunlah Al-Quran Sebagai bantahan Agar Manusia Jangan mengatakan Bahwa Yesus itu Adalah Tuhan Karena itu Merupakan Perbuatan Yang sesat Kurang apa Allah begitu baiknya Kepada kalian Bahkan Allah menjelaskan Alasannya Kepada kalian Coba Kalian Baca sendiri Agar Akal Dan pikiran kalian Terbuka Jangan lupa Jangan lupa Nah Kurang apa lagi Nikmat Mana lagi Yang akan Kalian Dustakan Permintaan Alasan Bantahan Dan jawaban Kalian sudah Allah rangkum Di hari pun Hakiman Yang sementara ini Belum kalian Lewati dan hadapi Tapi Allah sudah Buka rahasianya Semua itu Hanya untuk Menjadikan kalian Orang-orang Yang berpikir Bahwa Allah tidak akan Mengzolimi Kalian Untuk dilemparkan Ke neraka Tetapi Kalian Malah Melemparkan diri Kalian sendiri Ke dalam Nerakanya Allah Apakah kalian Masih Belum sadar Bahwa Al-Quran Itulah Yang menyelamatkan Kalian Agar kalian Bisa bersama Yesus Orang Yang kalian Cintai Di dunia ini Kesimpulannya Mulai dari Nabi Adam Nuh Abraham Bahkan Sampai Kepada Nabi Yesus Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Mereka Menyembah Satu Tuhan Dan tidak Pernah ada Seputu Baginya Baik Bunda Maria Yesus Maupun Roh Kudus Bani Israel Maupun Bani Ismail Mereka Sama-sama Diciptakan Oleh satu Tuhan Dan Dari Keterunan Mereka Yahudi Dan Arab Sama-sama Menyembah Tuhan Yang Sama Yakni Allah Subhanahu Wata'ala Jangan sampai Kalian Terus-terusan Dininabobokkan Oleh Para Pendeta Sebab itu Pekerjaan Mereka Dan Berat Untuk Meninggalkannya Karena Ketenaran Dunia Dan Harta Inilah Ayat Agung Yang Biasa Disebut Sebagai Ayat Kursi Di Dalam Islam Yesus Tidak Pernah Berkata Seperti Ini Kecuali Allah Yang Maha Esa Allah Berfirman Allah Tidak ada Tuhan Selainnya Yang Maha Hidup Yang Terus Menerus Mengurus Makhluknya Dan Tidak Mengantuk Dan Tidak Tidur Miliknya Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Siapakah Yang Dapat Memberi Syafaat Disisinya Tanpa Seizinnya Allah Mengetahui Apa Yang Ada Di Hadapan Mereka Dan Apa Yang Ada Di Belakang Mereka Dan Mereka Tidak Mengetahui Sesuatu Pun Dari Ilmu Allah Melainkan Apa Yang Dikehendakinya Kursinya Meliputi Langit Langit Dan Bumi Dan Allah Tidak Merasa Berat Memelihara Keduanya Dan Dia Maha Tinggi Maha Besar Itulah Tuhan Yang Benar Berani Menyatakan Keagumannya Dan Disertai Bukti Yang Nyata Mu'jizat Yang Ditemukan manusia Dalam Kitab Suci Yaitu Al-Quran Semoga Kalian Semua Umat Kristen Pada Akhirnya Mendapatkan Hidayah Allah Itulah Doakan Allahumma Inni As'aluka Bi'anni As'hadu Annaka Anta Allah La Ilaha Illya Anta Anta Al-Ahad Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufu An Ahad Minun I Buzd Ya Amo Minun 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 Minun